Hai baik teman-teman pada kesempatan ini saya akan memberikan trik bagaimana caranya menggabungkan gambar atau foto yang sudah kita bersihkan backgroundnya kemudian ditempelkan ke background lain sesuai dengan pilihan kita saya menggunakan aplikasi bislek pertama-tama kita buka aplikasinya Hai jika sudah selesai keluar seperti ini kita klik gambar kodak ini kemudian kita pilih ukurannya kita klik image size Hai kemudian kita pilih Hai ayang YouTube camel kemudian klik OK Hai tulisan newtack kita hapus dengan mengklik gambar sampah Oke kemudian kita pilih background yang sudah kita sediakan Hai saya akan mencoba untuk memasukkan background yang ini teman-teman Hai saya masukkan begon yang ini Oke setelah kita klik seperti ini kemudian kita klik gambar kita cek ke sini oke kemudian ini kita geser kita sesuaikan dengan lebarnya kolom supaya tidak berubah ya tidak berupa tidak bergerak seperti ini kita klik gambar kotak tumpu dua ini kemudian kita klik gambar kunci Oke kita klik lagi setelah itu kita ambil gambar foto yang sudah kita bersihkan kemudian backgroundnya bisa menggunakan banyak aplikasi yang ada Hai saya menggunakan background ini teman-teman yang sudah saya persiapkan saya pakai ini kemudian kita klik checklist kemudian kita tarik kita sesuaikan ukuran gambarnya Hai kek kita letakkan seperti ini Hai kemudian Hai kemudian kita klik gambar kotak tempat 2 ini kemudian kita kunci gambar gembok klik klik lagi tutup Hai kemudian kita tambahkan lagi mungkin gambarnya yang lain kita pilih Hai kita pilih lagi Hai satu yang ini teman-teman supaya tidak memakan tempat ini kita kesel kita kecil kita kecilkan sesuai dengan ukuran gambar kemudian kita checklist Hai kemudian kita klik tanda kotak 2 ini kita kunci lagi gambar gembok kita klik hai 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 mungkin kita masukkan lagi gambarnya supaya kelihatan lebih bagus kita klik galeri hai 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 Ayo kita klik gambar cekers ini Oke kemudian kita geret kita kecilkan lagi nah bisa seperti ini teman-teman kita klik gambar kodak tumpuk kita klik gempo ini kita klik lagi nah seperti ini teman-teman jadinya kalau teman-teman mau menambah tulisan juga bisa klik gambar A ini tulisan A ini kemudian kita pilih tag kita besarkan terlebih dahulu ukurannya dengan tekan klik gambar T2 ini kita besarkan pelan-pelan dengan klik tanda plus atau kita set seperti ini kalau sudah klik gambar centang ini oke kemudian kita pilih edit kemudian kita ketikan tulisannya misalkan sini saya ketikan 3 cewek hidaman klik selesai oke kalau terlalu besar seperti ini bisa kita kecilkan lagi kita klik gambar huruf T2 ini kemudian kita geser kemudian kita tarik gambar titik supaya bisa memanjang kita klik checklist kemudian kita mau pilih hurufnya teman-teman klik gambar font AB ini kemudian pilih huruf saya biasanya pakai ini reguler oke kita kasih warna kita klik gambar color ini kita kasih warna merah kita checklist biar agak kelihatan menonjol tulisannya kita klik gambar lingkaran dengan tulisan stroke ini kemudian kita enable kita on-kan ini bisa diganti-ganti warna hitam kalau misalkan kita kasih warna kuning tinggal klik kuning kalau kita kasih warna hitam klik hitam putih klik putih kemudian besar kecilnya tergantung ini teman-teman ya tergantung teman-teman oke kemudian kita checklist lagi klik kalau sudah seperti ini teman-teman silakan di klik gambar diskette ini kemudian kita simpan dalam bentuk image save as image save to gallery bisa kita lihat hasilnya di gallery teman-teman sekarang kita lihat kita buka di gallery kita nah ini teman-teman kita klik oke hasilnya seperti ini rapi dan cernih ini bisa kita gunakan untuk tamel video kita atau kita gunakan yang lain sekian teman-teman terima kasih mohon dukungannya untuk memberikan subscribe apabila teman-teman yang sudah memberikan subscribe saya ucapkan banyak terima kasih kita ketemu pada tutorial yang lain selamat menikmati terima kasih